Anjloknya kereta api lodaya di kawasan Lebak Jero, Kabupaten Bandung, Rabu Sore mengakibatkan sejumlah keberangkatan kereta api tujuan ke timur terganggu. Selain itu, penumpukan penumpang pun terjadi di stasiun Bandung. PT Kereta Api Daob II Bandung meminta maaf atas kejadian ini. Kereta api lodaya tambahan mudik lebaran 2019 ini anjlok di kawasan Lebak Jero, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung sekitar pukul 17 petang. Kereta api lodaya berangkat dari Solo dan seharusnya tiba di stasiun Bandung pukul 17.45 WIB. Akibat anjloknya gerbong ketiga dari 12 gerbong kereta lodaya, petugas KAI harus melepaskan sambungan gerbong. Para penumpang dievakuasi ke stasiun Bandung menggunakan dua gerbong terdepan dengan ditarik lokomotif bantuan dari stasiun Bandung. Sementara itu, PT Kereta Api Daerah Operasi II Bandung meminta maaf atas peristiwa anjloknya kereta api lodaya. Kereta tersebut mengalami anjlok 1A pada peta antara Lebak Jero dan Nagrek. Atas sedangkan tersebut, kami dari PTKN mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengantisipasi dari kami. Dan pada saat itu, kami langsung mengirimkan NR atau kereta menolong pada bukuan jadwal selama 5. Dan pada saat ini, isi pemumpang, simpulasi, dan selesai mempaksa kebiasaan yang berbeda di stasiun Bandung. Insiden ini membuat keberangkatan kereta api dari stasiun Bandung yang melalui jalur selatan terpaksa ditunda. Para penumpang pun rela menunggu karena telah membeli tiket serta adanya jaminan dari PT KAI untuk diberangkatkan. Mau naik apa lagi ya paling-paling yang kita nunggu sampai datang itu keretanya.